selamat menikmati melakukan oleh dua orang tersangka dua orang tersangka ini melakukan penculan dengan kerasan dengan cara melukai korban ini perlu saya sampaikan kepada semua masyarakat agar berhati-hati terkait dengan apabila kita berkenalan dengan orang apalagi orang tersebut tidak jelas asal usulnya jadi untuk korban ini berkenalan dengan dua orang atas nama Frastio dan Sadam mereka berdua memang sudah berniat untuk mencari korban dan mereka berkeliling-keliling di waduk dan kemudian mereka langsung mengajak korban untuk mengantarkan ke gedung SMS sampai di gedung SMS kemudian tersangka berpura-pura meminyam handphone selanjutnya handphone tersebut kemudian diambil dan dirampas dan tersangka kemudian mengancam korban dengan sebuah kalung yang berbentuk saring babi dan selanjutnya korban sempat melakukan perlawanan namun demikian oleh tersangka P korban dilakukan penusukan dengan gunting berkali-kali sehingga pada saat itu korban merasa terjevit dan akhirnya berteriak metotolog akibat teriakan tersebut maka dua petangka tersebut akhirnya melarikan diri jadi dua orang atas inisial DB dan PT yang melakukan penusukan adalah tersangka P guntingnya masih dalam pencarian karena gunting tersebut masih di bisa dilakukan oleh apelaku akibat dari kejadian tersebut jadi korban mengalami luka-luka tersesan gunting untuk perigiannya tidak seberapa hanya 23 ribu rupiah tetapi ini merupakan sebuah upaya pencurian dengan kekerasan saya harapkan karena ini korbannya adalah orang atau manusia maka ini menjadi suatu perhatian penting kita sampaikan ke masyarakat agar hati-hati dan berwaspada apabila berkenalan dengan orang baru ini yang saya sampaikan untuk yang apakah pertama ancaman hukuman ancaman hukuman ancaman hukumannya adalah pasal 365 ayat 1 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun dua-duanya tersangka kita amankan di rumahnya masing-masing ini 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 termasuk kategori luka ringan namun demikian karena memang sudah mengancam nyawa seseorang artinya tutukan untung saja kenanya di kumbung kalau kenanya di leher atau kepala bagian belakang tentunya akan berakibat lupata lagi barang-barang yang dibawa untuk barang-barang yang dibawa jadi tidak sempat untuk pencurian hanya sebuah kalung stainless steel harganya tidak seberapa hanya 23 ribu namun korban berusaha untuk mengambil handphone dan barang-barang lainnya tetapi diadakan perlawanan jadi korban melawan sehingga terjadi pengeniaan dengan penusukan gunting di kumbungnya residivis dan residivis yang mana residivis apa oh ya tapi modusnya tidak jauh dan tidak beda yaitu kasus 368 pengerasan oke orang buktinya berupa satu unit handphone dan satu unit kendaraan roda 2 Honda Honda Vario ini ada berapa korban sementara baru satu yang melapor tapi kita telah lakukan pendalaman terhadap yang bersangkutan apabila ada tempat kejadian perkara lainnya yang telah dilakukan seluruhnya sebuah kalung stainless steel harganya tidak seberapa hanya 23 ribu namun korban berusaha untuk mengambil handphone dan barang-barang lainnya tetapi diatukan perlawanan jadi korban melawan sehingga terjadi pengenyaan dengan penusukan gunting di kemudian gitu ya residivis dan residivis residivis yang mana residivis apa oh ya tapi modusnya tidak jauh dan tidak beda yaitu kasus 368 pemerasan oke orang bukti itu juga orang buktinya berupa satu unit handphone dan satu unit kendaraan roda 2 Honda Honda Vario itu ya ini ada berapa korban dan sementara baru satu yang melapor tapi kita tetap lakukan pendalaman terhadap yang bersangkutan apabila ada tempat terjadi perkara lainnya yang telah dilakukan seluruhnya itu ya oke 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 oke